Intro Halo halo apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Habib, bagaimana Habib? 0% penting itu 0% soalnya kan sidang sudah dimulai dan juga akan berlanjut nanti giliran Pak Gantot Nurmantio saya nggak lupa hari ini atau besok kalau nggak salah mulai sidangkan yang Pak Gantot Nurmantio saya kira ini kita sekaligus menguji bagaimana akal di Mahkamah Konstitusi juga kita menguji keyakinan diri kita sendiri bahwa keyakinan publik bahwa ini memang bisa dilakukan ya betul ini ujian besar akal sehat bangsa sekaligus menguji kestabilan pemerintah dan stabilitas itu yang akan menentukan perencanaan di tahun 2022 jadi bayangkan misalnya kalau di awal-awal persidangan terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi akhirnya paham apa yang dimaksud dengan demokrasi tentu mereka juga paham dari awal tetapi ini keadaan yang memungkinkan mereka bertindak independen independen artinya perrakyat karena dia akan berhadapan dengan satu kesulitan ke depan yaitu arus gelombang demokratisasi baru yang didorong oleh pengetahuan baru tentang demokrasi tentang sebab-musabab kenapa negara ini terpuruk sebab-musabab kenapa ini negara kaya sumber daya tapi ternyata miskin tuh jadi semua fasilitas yang pernah disediakan oleh negara untuk berbohong itu bisa dikembalikan pada arogansi negara karena dia berpikir dia akan dipilih lagi oleh yang 20% jadi itu intinya tuh jadi negara sekarang lagi ketakutan kalau ide 20% itu batal maka berantakan seluruh perencanaan oligarki ke depan nah itu yang sedang kita dorongkan ke Mahkamah Konstitusi supaya balik menguji dengan akal sehat tuh bahwa walaupun itu adalah open legal policy itu justru yang kita mintakan sekarang coba diuji di Mahkamah Konstitusi apakah open legal policy itu bertentangan atau memiak demokrasi jelas dia bertentangan dengan demokrasi jadi kita balikkan aja dalil yang pernah diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya dalil untuk menghindar dari kontroversi itu karena itu open legal policy pembuat undang-undang yang berhak oh iya betul nah sekarang kita uji apakah hak pembuat undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi itu artinya gerakan 0% akan mengubah seluruh ya sebetulnya harapan baru itu akan didasarkan pada yang 0% jadi kita dorong Ferry Yuliantono sudah dipiksa Pak Gatot juga akan nyusul nanti juga ada Tata dan geng Forum Tanah Air juga akan maju nah semuanya datang dengan batu uji atau minta diuji dengan batu yang sama yaitu batu demokrasi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi ya itu bahayanya dan kita juga menunggu partai-partai politik yang juga akan mengajukan kan kita kemarin partai gelora dan katanya umat juga sudah partai umat juga bersiap-siap untuk mengajukan kegugatan judicial review ini ya PKS kira ya malu-malu tinggal malu-malunya tinggal 1% kalau demokrasi sudah dia sudah final dia akan 0% lalu Green Run malu-malunya kira-kira masih 20% tapi pasti akan ikut juga Nasdem ya malu-malunya masih 50-50 tapi saya tahu bahwa Nasdem akan ikut nah mereka tentu bahasa masih ya jangan dong tapi sebetulnya analis-analis di dalam Nasdem sendiri yang saya kenal baik paham bahwa kita memang mesti 0% jadi kita sebetulnya sedang kerahkan akal pikiran untuk mengembalikan demokrasi yang dibajak oleh presidential transfer 20% itu dan yang didesain oleh dua partai besar aja sebetulnya Golkar dan PDIP kan dulu itu 20% itu kan upaya untuk menghalangi SBY maju keputaran kedua karena itu sebelum pemilu 2009-2008 dinaikkan threshold-nya tapi mereka suka putar bahwa itu SBY yang menginginkan mana mungkin SBY menginginkan SBY justru ingin agar sebagai turun supaya dia bisa ikut putaran kedua tapi karena kedunguan politik SBY melejit akhirnya ini kedunguan Golkar dan PDIP sebetulnya karena itu tinggal dua itu yang bertahan oke lama-lama juga jebol kalau digempor dari kiri-kanan ya sekarang kita pindah ke soal krisis energi saya kemarin kan saya kemarin underestimate terhadap Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu bilang bahwa IUP-nya akan dicabut izin operasinya akan dicabut kalau sampai ini nggak dipenuhi soal kewajiban menjual ke dalam negeri atau domestic market obligation gitu disebutnya DMO ternyata serius nih Bung Roki Pak Jokowi ini mencabut 2078 perusahaan pertambangan yang dicabut lah izinnya begitu wah saya bilang hebat juga ini Pak Jokowi ternyata salah penilaian saya selama ini yang nanggap Pak Jokowi kalau bicara pasti kebalikannya ternyata nggak tapi setelah saya baca-baca detil-detil ternyata ini nggak ada urusannya dengan soal kewajiban DMO tadi karena kalau DMO itu kan pengekspor yang harusnya dicabut ya ternyata ini yang dicabut adalah izin usaha yang sudah bertahun-tahun diberikan tapi tidak dikerjakan jadi ini lagi-lagi kejadiannya ini kepala yang gatel ini dengkul yang digaruk gitu lah ya dia nggak produksi jelas aja dia nggak ada kewajiban ekspor dan karena itu mesti dipotong sekian persen kalau orang perusahaan bangkel ditutup ini dumunya disitu kan ini sama seperti apa namanya yang bikin sampah itu adalah ponderingin yang dicabut rumput ini bagaimana coba Pak Jokowi aduh ini yaudahlah tapi kan beliau selalu ingin ada di depan di dalam isu yang seolah-olah radikal merakyat padahal logikanya memang nggak ada disitu lain kalau Presiden bilang kami sedang berupaya untuk mempercepat energi baru karena data bahkan dari B apa namanya SDM sendiri mengatakan energi minyak itu dalam mungkin 9 tahun udah habis itu walaupun ada proyeksi yang agak konservatif ya kita masih bisa 15 tahun demikian juga minyak gas bumi segala macam jadi nggak ada pembicaraan konseptual tentang perencanaan energi nanti bayangin misalnya ditutup juga dicabut terus tiba-tiba kita nggak punya lagi bahkan camping gas batu bara itu udah nggak ada jadi hiker-hiker ini juga marah-marah nanti sebagai pendaki gunung saya menganggap bahwa itu bisa kehilangan batu bara saya buat bakar-bakar kecil misalnya jadi seharusnya Presiden itu lihat dari atas apa masalahnya ini betul-betul kelihatan kedunguan kebijakan beliau bukan beliau ya kedunguan kebijakan Presiden ini seringkali yang berserang itu karena dia nggak bisa melihat secara topografi secara both eye view helikopter view problemnya di mana karena itu dia cabutin rumput-rumput padahal yang bikin masalah itu adalah pohon beringan yang besar itu ya 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 sekali lagi kita perlu jelaskan kepada para viewer kita kan problem yang sekarang terjadi adalah bahwa kita krisis krisis pasokan batu bara ke PLN dan dampaknya terancam 10 juta lebih pelanggan di Jawa Madura dan Bali ada juga non jamalinya juga ada kalau saya baca beritanya ini karena pasokan batu bara itu kosong gitu dan ini padahal sebenarnya para eksportir ini punya kewajiban kan 25% dari total produksi mereka 25% itu harus dijual PLN pupuk semen dan sebagainya gitu ternyata ini tidak karena cuman berapa persen gak sampai 1% ternyata yang dijual ke dalam lagi sekarang yang kebijakan kemarin Pak Jokowi bilang mau mencabut tapi yang dicabut yang tadi yang tidak produksi ini kan betul-betul ya aduh saya masih garu-garu kepala nih sekarang kepala saya yang gatel nih tapi tapi saya benar nih bukan di kaki itu perusahaan itu ketawa mungkin batu baranya udah gak ada tapi isinya masih dipakai belum sempat mungkin masih ada tinggal setiap meter kubik dua bongkahan batu bar ya tentu aja dia gak akan produksi kan demo itu kewajiban dari perusahaan besar yang memang menggali dan mengekspor ya kalau perusahaan kecil gak ada gak ada yang dia gali dan gak di ekspor ngapain ini mesti ditutup ini juga bongk justru perlu nanti kan itu sebagai buffer nanti kalau ekspornya justru menguntungkan saya kira dari rakyat bagi rakyat bagi pegiat lingkungan dengan dicabutnya izin-izin ini menguntungkan karena tidak akan ada kerusaha lingkungan kan gitu bagi kita sebagai penjaring bagus juga Pak Jokowi tapi bukan itu problemnya Pak oke tapi kita lanjutkan lagi ternyata bukan hanya Pak Jokowi yang lucu Menteri BUMN-nya Eric Torhead juga ini memberikan statement yang lucu juga dia bilang bahwa heran dia heran Republik Indonesia dikaya sumber daya alam tapi krisis energi nah kata dia ST ini ada perencanaan yang salah ini karena kata dia karena sebenarnya tahun yang lalu sudah di kontrapat dengan Kejaksaan Agung dengan PPKP dan sebagainya tapi ternyata sekarang terjadi lagi jadi menurut dia ini ada kebijakan yang ini adalah kesalahan besar nah pertanyaannya ini Pak Eric ini sekarang jadi Menteri Kejabat Negara atau jadi aktivis lingkungan gitu atau pengamat kebijakan publik ini masalahnya kalau Menteri terlalu banyak nongkrong di toilet jadi dia gak bisa lihat lagi fungsi dari kebijakan yang seharusnya dia lakukan kan orang bertanya loh bagaimana mungkin Anda udah jadi Menteri kok masih heran juga ngapain itu jadi mau bikin terobosan gak bisa jadi frustrasi akhirnya nah itu akibatnya ya keluar keterangan semacam itu jadi semacam keterangan maksimal oh kok saya heran ya punya sumber daya tapi miskin memang udah gak ada keterangan yang bisa diterangkan karena itu dia pergi pada keterangan itu heran aja Pak Jokowi juga bilang begitu kan terus mengatakan heran bahwa kita neger besar tapi kenapa kita tidak bertumbuh ya lu sendiri yang gak bikin kebijakan yang mungkin pertumbuhan kok jadi sekali lagi otak-otak kecil yang dipaksa untuk berpikir hal yang besar yang gak bisa nah kita heran kenapa orang otak kecil disuruh memikir hal yang besar itu keheranan kita oke saya kira keheranan Anda pasti akan tidak berhenti hanya pada Pak Jokowi tapi juga pada Busri Mulyani nah ini saya baca beritanya aja deh gak salah ya ini sebutkan bahwa utang Indonesia itu sekarang tembus 6.713 triliun kalau kenaikan yang sangat dalam satu tahun terakhir ini saja tetapi kata Busri Mulyani sebagian utang itu nanti kita harus bisa bayar lagi kalau ini kata dia dia yakin bahwa kita bisa bayar itu kata si Mulyani nah tapi ada if-nya nih dia bilang menyatakan dia bisa bayar kalau belanja bagus jadi infrastruktur bagus STM berkualitas buat Indonesia ekonomi tumbuh pasti bisa bayar lagi utangnya saya baca-baca ini semua syarat ini gak akan terpenuhi itu kan itu dalam logika namanya tautologi jadi hal yang mau menerangkan yang sudah jelas ya memang aja kita bisa bayar kalau kita bertumbuh kan pengandainya begitu kan atau setiris paribusnya tersedia nah justru itu yang dipersoalkan orang ketakutan indeks persepsi korupsi masih tinggi jadi pertumbuhan itu juga akan dikorup walaupun ada pertumbuhan disparitas masih tinggi maka pertumbuhan itu akan jatuh pada 1% aja gak akan ada kemakmuran jadi semua yang terangkan Ibu Sri Mulyani itu dengan gampang kita lihat di textbook memang begitu peristiwanya peristiwa ekonominya tapi peristiwa ekonomi akan dibatalkan oleh peristiwa politik yaitu koruptor gak ditangkap yaitu keseimbangan-keseimbangan disparitas dibiarkan dan kita gak gak pernah bisa melihat kemampuan berpikir tajam itu kalau kecerdasan melihat secara makroskopis gak ada dan ini sebetulnya Ibu Sri Mulyani hanya ingin melayani kecemasan Pak Jokowi karena sebetulnya itu Pak Jokowi dalam sidang kabinet mengatakan kok gak bertumbuh-bertumbuh ya padahal Pak Jokowi udah capek terangin begitu akan naik 100% bahwa utang kita itu terkendali nah karena Jokowi ngomel-ngomel Sri Mulyani harus disiarkan alasan oh gampang Pak nanti kalau pertumbuhannya terjadi maka ekonomi akan sejahtera loh justru yang dihasilkan dalam 2 tahun ini adalah pertumbuhan drop terus jadi kesempatan kita untuk berpikir logis aja udah gak ada jadi ini menunjukkan sebetulnya keributan istana itu udah maksimal dan infrastruktur kita juga sama-sama tahu kalau kita ngomong jalan tol kita ngomong itu banyak sekali yang tingkat penggunanya efektivitas terus banyak bandara juga yang mangkerak kan kita tahu dan ada potensi besar ibu kota negara yang bakal mangkerak jadi kan sebenarnya Bu Sri Mulyani sendiri tahu bahwa apa yang disampaikan itu dibatalkan sendiri dengan realitasnya kan gitu ya mungkin Bu Sri Mulyani mesti belajar cara membaca primbon gitu dan menduga-duga arah cerita itu jadi kalau gak gak ada kemampuan itu ya terbitul tadi ucapannya Eric ucapan Sri Mulyani sama dengan ucapan Pak Jokowi jadi ini tiga orang yang minggu ini itu yang betul-betul gak ngerti persoalan yang gatal kepala yang digaruk kaki oke tapi gini ya Bu Rokhi kalau ngomongin Bu Sri Mulyani saya sedang berpikir keras nih tentang Anda karena dalam beberapa hari ini beredar lagi pidato Anda ketika itu pidato ini kelihatannya momennya perpisahan waktu Bu Sri Sri Mulyani dipecat pada waktu dan berkabur kembang dunia jadi saya kira Anda harus mempertanggung jawaban ini dan Anda juga punya dosa di sini Anda jejak digital Anda gak bisa diapus ini coba Anda jelaskan dulu ya dulu saya undang Ibu Sri Mulyani kasih pidato tentang etika publik lalu kasih pidato yang bagus saya kasih pengantar pidato itu 10 tahun lalu sebelum dia hengkang ke World Bank di ujung pidato itu saya kutip satu kalau gak salah pribahasa orang Nepal atau orang Afghanistan yang bunyinya begini para perompat mampu untuk membakar kebun bunga tapi tak ada seorang pun yang mampu mencegah tibanya musim semi jadi saya bayangkan itu industri Mulyani itu bakal gak mungkin ditahan itu karena itu dia pergi nanti dia akan kembali untuk jadi musim semi ya memang dia kembali jadi musim semi tapi dia tidak datang ke taman bunga dia datang ke alang-alang nah kena itu gak ada gunanya jadi bukan salah saya bahwa saya berpikir dulu ibu sebenarnya akan pulang dan disambut as a beautiful blossom atau beautiful blessing pada waktu itu kita sebut tapi sekali lagi beliau tiba tidak di taman bunga tapi di alang-alang di kepung alang-alang yaudah dia pasti tidak mekar dan tidak wangi itu kira-kira itu pertanggung jawaban saya orang etis iya karena karena saya ini wah ini banyak sekali kiriman-kiriman pidato bung roki ini maksudnya apa ya kalau dikirim ke saya ini rupanya harusnya disampaikan ke bung roki lu bertanggung jawabin ya omongan lu sekarang karena situasi begini saya mau jadikan lu Sri Mulyani presiden karena itu kita persiapkan supaya dari awal dia dibekali dengan public ethics dan dia mampu sebetulnya karena ada pengalaman tapi kelihatannya bu Sri Mulyani hanya mampu jadi teknokrat dan teknokrat itu kan orang suruhan bukan orang yang punya inisiatif apalagi determinasi untuk menghasilkan public ethics jadi udah kita anggap aja bu Sri Mulyani pendalam di dalam di kebun alang-alang di hutan alang-alang dia gak bisa keluar lagi jadi saya matalkan cita-cita saya untuk mengajak Ibu Sri Mulyani untuk memimpin bangsa ini secara etis minimal itu karena dia ada di lingkungan yang unethical kalau gitu kasus yang sama juga terjadi pada Pak Jokowi dan Anda Anda juga kan saya selalu salah tapi saya berupaya dulu juga Pak Jokowi saya ikut mendorong karena dia datang dari wilayah masyarakat sipil supaya beri contoh bahwa masyarakat sipil itu bisa menghasilkan etika publik yang basisnya demokrasi tapi salah lagi karena setelah kita dorong-dorong eh dia malah cari perlindungan di wilayah apa namanya kebun maling gitu kan sarang maling yaudahlah mau diapain kan dia pro-oligarki sebetulnya yang walaupun kita tahu dari awal ya Jokowi gak mungkin lepas dari oligarki karena bahkan semasa dia di jadi balik kota Solo dia udah di asok oligarki tapi kita bikin semacam taruhan itu bahwa bisa juga sebetulnya walaupun pada periode bahkan di awal periode pertama saya udah mengatakan ah ternyata salah nih maka saya bujuk teman-teman LSM udah lah tinggalin aja istana eh masih nyongkol disitu rupanya rupanya karena amplopnya tebal nah sekarang semuanya ingin keluar karena amplopnya udah gak ada dan kebijakannya udah buruk tuh nah susah dia keluar kan untung gue gak di dalam itu oke tapi dua kali ke salah anda gak kapok nih mendorong presiden calon presiden lain kenapa gak anda aja sekalian sekali-kali buktikan ya itu yang saya pikir kita dorong-dorong saya bilang gue aja sendirian nah itu kita dorong 0% dan calon independen supaya saya bisa dengan cara spektakuler menyatakan ingin berdebat dengan semua calon presiden ingin berdebat dulu bukan saya mencalonkan saya mau berdebat dengan semua calon presiden dulu nah kalau mereka kalah mereka mesti dukung saya jadi presiden kira-kira begitu logikanya oke yang saya sukseskan FNN walaupun belum jadi tapi sekarang sebenarnya tanpa anda sadari anda sudah didaulat menjadi presiden ini presiden akal sehat dan kalau itu gak perlu gak ada PT 20% disitu gak ada itu udah di atas segala-galanya lah tapi sekali lagi tetap kita inginkan agar supaya presiden Jokowi di akhir ujung kekuasaannya mungkin ada sedikit elemen of rationality pada dia jadi stop dengar atau tutup kuping dari bisikan oligarki baliklah pada keinginan untuk meninggalkan legasi pada bangsa ini jadi kita dorong presiden kita dorong makamu konstitusi untuk lakukan uji material revisi judicial review tapi kita dorong juga presiden keluarin perpu supaya kalau udah keluar pul-pul ya mahkamu konstitusi bilang udah udah selesai itu karena si pembuat open legal policy menyatakan dia sekarang berbalik arah yaitu proh 0% nah itu gampang sekali dan saya kira ini apa orang itu kan yang dinilai pada akhirnya karena proses akhirnya bagaimana karena banyak sekali seperti teman-teman anda tadi yang sebut yang aktivis LSM orang yang idealis begitu masuk di pemerintah ternyata sama saja dengan mereka-mereka yang dulu mereka kritik mereka kecam gitu ya oke jadi kita masih sebetulnya mereka mengikuti kutukan Mahfud MD bahwa Malaika masukin tanah pasti jadi iblis oke enggak tetapi tetap kita positive thinking kosmoson bahwa orang bisa saja suatu saat akan kembali kulih akal sehatnya oke terima kasih Bung Roki salam salam buat Pak Jokowi salam buat Pak Mahfud MD semoga mereka berdoa yang melapori percepatan pemulihan akal sehat di istana oke 0% 9% selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati